Terima kasih. Terima kasih banget MBTQ udah dateng ya ke Bogor ya. Mas Taufik, kenapa mas suka motor-motor klasik atau motor retro? Ini karena mungkin ada backgroundnya. Backgroundnya adalah gimana pada saat dulu memang waktu saya kecil gitu ya, memang berinteraksi dengan motor-motor ini. Sehingga memori itu hadir kembali pada saat saya bisa dan saya punya waktu untuk melakukan restorasi-restorasi ini. Dan untuk sementara saya masih fokus di Honda C-series. Dapatnya dari mana aja nih mas? Wah, itu ceritanya menarik banget tadi. Karena dapet bahannya boleh dibilang dari mana-mana. Tapi minimal kalau saya dapet bahan pun nggak bahan-bahan yang benar-benar sangat berantakan. Jadi tinggal restorasi dikit dapet kayak gitu. Ini yang salah satu pelaku yang membuat motor klasik jadi mahal ini. Kayaknya gitu. Dan saya juga jadi kena imbasnya. Sekarang bahan-bahan motor-motor klasik kayak gini juga jadi mahal. Terdapat rasanya saya gembira ya karena memang jadi keren kembali ke model restorasi seperti ini. Jadi motor klasik ini atau motor retro ini bisa jadi investasi juga ya? Bisa jadi investasi, bisa jadi bisnis. Karena beberapa yang saya lihat di beberapa teman-teman kayak misalkan di Bandung atau di kota-kota lain, di Jakarta punya semacam bisnis yang tadinya hanya bengkel biasa jadi hanya khusus bengkel restorasi ya. Mas, kalau melihat tren seperti ini sampai kapan sih mas? Kebutuhan akan motor-motor klasik memang sebenarnya dari beberapa tahun lalu sih ya tetap ada ya. Entah kenapa memang 2-3 tahun belakangan ini booming banget gitu loh. Jadi semacam kayak restorasi sehingga bahkan ini pun di-emphasize atau di-amplifikasi sama pabrikan sendiri. Bukan hanya berada di segmentasi konsumen ini terjadi. Akhirnya dilihat juga sebagai suatu potensi bagi pabrikan juga untuk memproduksi juga kembali motor-motor bergenre klasik dan retro. Saya lihat juga ini ada yang jognya diganti. Nah mau tanya nih mas Taufik, ini jadinya jog diganti custom atau punya 2 nih mas yang asli sama yang custom mas? Kalau saya sendiri sih memang kalau misalkan melakukan suatu restorasi atau misalkan modifikasi itu hasil customnya harus bisa dipakai. Artinya kalau misalkan yang biasanya yang sudah nempel di sini sih tetap saya akan pakai. Nah ini mas ya? Iya. Pada saat pembuatan memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga custom jognya ini memang bisa dipakai buat harian. Bentuknya dan platform jognya itu tidak jauh dari yang standar, kita hanya main-main di warna aja. Ada pipingnya, ini menggunakan MBTEC premium Krarira sama kamarum merah. Terus satu lagi mas ini mas? C70 Kalau misalkan lihat disana kan ada C70 standar tuh ya, C70 standar kan kayak gitu hitam aja kayak gitu kan. Dan ternyata kalau kita ke belakang C50 itu jognya seperti ini. Jadi ada kombinasi antara putih dan hitam. Jadi lebih sinkron kenapa? Karena sayap untuk motor-motor bebek. Zaman dulu tuh kebanyakan putih, jadi memang jadi sinkron. Ini menggunakan premium Krarira sama New Superior putih. Ada pipingnya juga, ada bordernya juga warna merah. Terima kasih telah menonton! Oh ini satu lagi. Nah kalau yang ini memang agak sedikit tidak menyamai standar ya. Jadi ini lebih ke racing, agak ke racing. Terus saat itu pola penggunaannya saya lagi coba bagaimana dia press ya. Memang lagi ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Wah keren juga nih. Ini press model retro juga, diamond cut. Menggunakan MBTEC Carrera juga warna karpel MBTEC Camaro. Ini jadi sebuah breakthrough dimana untuk motor plastik. Selain dari pengaplikasian jok standar, bahkan tetapi pada saat saya coba menggunakan custom, kayak misalkan C70 ini tetap feel-nya tetap dapet. Klasik dan retronya. Jadi tergantung kreasi dan aplikasinya saja. Jadi dengan menggunakan MBTEC juga bisa berkreasi atau mengaplikasikan apa saja sesuai dengan jenis motornya sendiri. Mas, terima kasih mas.